Angin kencang yang melanda kota Surabaya kamis pagi memporak-porandakan atap rumah warga. Angin kencang juga menyapu atap masjid dan merobohkan tiang listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik saat hujan ras dan angin kencang menerjang perkampungan warga di jalan pabrik kulit Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya. Cuaca yang sebelumnya cerah menjadi gelap setelah awan hitam menyelimuti langit Surabaya. Dan dalam hitungan menit, cuaca berubah menjadi badai serta hujan ras. Kencangnya tiupan angin membuat atap kanopi rumah warga terbang tersapu angin. Tidak hanya itu, atap seng masjid juga ambruk. Angin juga merobohkan tiang listrik hingga memutus kabel. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena kondisi sekitar masjid tengah sepi. Angin puting ini juga merobohkan tanaman dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Angin besos, yang kedua, yang pertama kecil, yang kedua agak besar. Kemudian anginnya karena seng ini yang dari pengurus masjid juga ini. Setelah hujan reda dan dipastikan aman dari aliran listrik, warga setempat bergotong loyang membersihkan puing-puing material atap dari lokasi kejadian. Petugas PLN juga sudah membenahi kabel listrik, agar rumah warga bisa teraliri listrik kembali. Lukman Rozak, Surabaya. Akibat hujan deras dan air laut pasang, ratusan rumah warga di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, Kamis Dinihari terendam banjir. Warga harus bekerja keras membersihkan sisa banjir yang hampir terjadi setiap tahun. Meski air sudah berangsur angsur-surut, sejumlah warga di perumahan Wisma Indah, Kelurahan Gunung Anyar, Tambak, Surabaya, masih membersihkan rumah dari genangan air. Rumah warga terendam air sejak Kamis Dinihari. Banjir ini disebabkan oleh air laut pasang disertai hujan deras. Banjir mengenang hingga 60 cm, namun berangsur-surut sejak Kamis pagi. Warga mengaku banjir datang saat warga sedang tidur. Air langsung mengenang ke dalam rumah warga dan banyak warga yang tidak bisa menyelamatkan barang-barang di dalam rumah. Biasanya kalau hujan biasa tanpa ada air laut pasang, itu nggak sampai kayak gini. Paling di belakang itu banjir sedikit. Untuk mengantisipasi banjir, anggota Koramil Rungkut Surabaya membantu warga menyelamatkan barang-barang di dalam rumah, termasuk membantu membersihkan rumah dan menguras air yang mengenang dengan alat seadanya. Petugas juga akan dikerahkan di pintu air untuk memantau kondisi air laut pasang agar tidak menggenangi permukiman warga. Setiap kali hujan deras dan air laut pasang, kawasan Gunung Anyar Tambak memang menjadi rawan banjir karena lokasinya dekat bibir pantai. Tribur Roto Purnawanto, Surabaya Terima kasih telah menonton!